Setelah Allah menciptakan kita, kemudian kita harus yakin Allah yang memberikan rizki kepada kita. Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Ini juga sebagai bantahan juga terhadap pemahaman orang-orang ateis. Karena pemahaman orang-orang ateis, mereka mengatakan setelah mencipta ya sudah ditinggalkan. Seperti orang kalau berhasil menciptakan sesuatu, misalnya pencipta jam. Dia menciptakan sebuah jam, setelah selesai, jamnya itu sudah aktif, maka dia tinggalkan. Nah begitu juga alam semesta ini kata mereka. Kalau sudah diciptakan oleh Allah, sudah Allah tinggalkan. Begitu juga manusia dan jin. Allah sudah ciptakan, sudah Allah tinggalkan. Itu pemahaman orang-orang ateis. Maka kaum muslimin mengatakan tidak. Ya, gak mungkin Allah menciptakan kita, kemudian membiarkan kita begitu saja. Ya. Allah menciptakan alam semesta, itu pasti ada tujuan. Nah, makanya Allah menyebutkan orang-orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan akalnya untuk merenungkan kebesaran Allah. Ya, diantaranya di surat Al-Baqarah 164, Al-Mu'minun 115-116, Al-Qiyamah 30-40, gitu ya. Nah, jadi jamaah rahmahumullah, lihat di surat Al-Baqarah 164. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, kalau kita mau perhatikan, penciptaan langit itu yang luar biasa. Tujuh lapis, langit pertama aja luar biasa. Banyak bergantung disitu tata surya lainnya. Ya, penciptaan bumi juga demikian, luar biasa. Pergantian malam, silih bergantinya malam dan siang. Kemudian bahtera yang berlayar di lautan, kok bisa-bisanya enggak tenggelam, sebesar gitu. Membawa hal-hal yang berguna bagi manusia. Ya, itu kan termasuk cara untuk ekspedisi segala kebutuhan manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit, berupa air hujan. Yang dengan air itu, Allah menghidupkan bumi yang sebelumnya mati, karena kekeringan. Allah juga yang menyebarkan di bumi ini segala jenis hewan. Ya, kemudian juga pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Ini semua apa kata Allah? La'ayati liqhawmi ya'kilun. Terdapat tanda-tanda keagungan Allah bagi yang mau berfikir. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda.